Assalamualaikum salam rahayu teman-teman ini adalah menu bekal kami hari ini teman-teman ayam ayam dikasih tepung roti dan tepung terigu namanya apa lupa mbak ya dan tumis buncis tumisnya juga enak banget ini yuk langsung membuat menu bekal dan juga menu makan siang bahannya untuk membuat ayamnya ini 750 gram ayam dada tanpa tulang kita iris tipis-tipis seperti ini biar jadinya banyak dan juga biar atau agar nanti matangnya merata sampai ke dalam karena ini kita akan baluri dengan tepung 750 gram bisa jadi sekitar 15-an potong jadi ini jadinya banyak banget setelah itu kita marinasi dengan 3 siung bawang putih dan sedikit jahe nah ini kita parut saja biar lebih praktis tambahkan 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh lada bubuk dan 1 sendok makan bawang goreng 1 butir telur dan 3 sendok makan penuh ya tepung tepungnya boleh tepung apa aja bisa tepung maizina tepung terigu maupun tepung sagu ini bawa pake tepung terigu lanjut tuang 5 sendok makan tepung terigu 1,4 sendok teh kaldu bubuk dan 7 sendok makan tepung roti tepung rotinya dipisah ya dari tepung terigunya lalu ambil ayam yang sudah kita marinasi selama kurang lebih paling cepat 15 menit celupkan ke tepung terigu sebentar lalu celupkan ke tepung rotinya sampai rotinya atau tepung rotinya itu menempel sempurna setelah itu masukkan ke dalam minyak yang sudah panas kita goreng bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan sebaiknya menggunakan minyak yang banyak jadi tenggelam biar matangnya merata sampai ke dalam setelah itu warnanya sudah kuning kecoklatan kita angkat kita tiriskan jangan lupa kalau menggoreng lagi minyaknya dibersihkan dari remahan tepungnya nah ini hasilnya seperti ini cantik banget tuh mantap kita tinggalkan dulu ya ayam goreng tepungnya kita buat tumisnya 250 gram ayam dada tanpa tulang kita potong-potong dadu atau sesuai selera ya mau dicincang juga boleh kita sisikan dulu lalu kita cuci bersih potong-potong 500 gram bunci 100 gram cabai campur 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah pertama kita tumis dulu bawang putih bawang merah yang sudah kita iris-iris tipis-tipis tumis sampai wangi ya ini tambahkan 1 ruas jari jahe tapi nanti jahenya diangkat ya biar untuk anak-anak tuh gak kegigit kita tumis dulu sampai wangi baru kita masukkan ayam dada tanpa tulang yang sudah kita potong-potong nah kalau ayam harus agak lama masaknya dan matangnya harus benar-benar ya katanya kurang sehat kalau kita masak ayam setengah matang jadi kita osreng-osreng terus sampai patokannya kalau ayamnya sudah warnanya berubah ya dan wangi baru kita selesaikan ngosreng-ngosreng ya eh kok ngosreng-ngosreng nah ini sudah bolak-balik kita osreng-ngosreng sampai warnanya tuh sudah berubah ya terlihat ya baru masukkan cabai dan buncis tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh garam 3 sendok makan kecap manis dan setengah sendok teh lada bubuk kita aduk rata nah ini bok menumis kering ya kalau teman-teman mau basah tumisnya atau berkuah tambahkan air kira-kira 1 cangkir atau 250 ml dan tambahkan kaldu bubuknya 1.4 sendok teh lagi nah ini kita aduk-aduk tes rasa udah mantu dan jangan lupa jahenya diangkat dibuang biar tidak kegigit ya nanti anak-anak jadi gak suka udah deh diaduk-aduk sampai mateng nah kalau buncisnya sudah empuk ya atau sudah kiriuk sesuai selera seperti ini sudah mulai warnanya gelap buncisnya maksudnya warnanya lebih tua jadi hijau tua dan kita cek rasa sekali lagi udah mantap banget baru deh matikan kompornya dan tumis buncis ayamnya siap disajikan teman-teman yang punya resto atau rumah makan boleh jadi ide menu tumis buncis ayam ini enak nah sudah mateng dua menu hari ini bisa langsung disajikan pak suami mau sarapan kemudian bisa juga untuk menu bekal nah ini karena kering jadi bisa langsung kita letakkan di atas nasi jangan lupa ditutup kalau nanti suhunya sudah turun jangan panas banget ditutup resikonya bisa masih mendadak teman-teman demikian resep kali ini selamat masak enak untuk keluarga selamat mencoba